Halo, ketemu lagi bersama saya Paskasila Rahi. Hari ini kita akan membahas tentang kreatif dan inovatif. Kreatif itu apa sih? Inovatif itu apa? Lalu bagaimana perannya dalam kehidupan kita sehari-hari? Apakah kreatif dan inovatif itu hanya bisa digunakan dalam bidang bisnis dan ekonomi? Apakah bisa juga digunakan dalam bidang pendidikan, kesehatan, teknologi, dan lain sebagainya? Tentu saja bisa. Semakin berkembangnya zaman, ketika kita semakin inovatif dalam segala hal, kita akan lebih cepat maju dibandingkan dengan orang-orang yang tidak inovatif. Kenapa? Karena kita dengan memiliki inovasi, kita memiliki cara yang baru untuk mengembangkan sesuatu. Misalnya inovasi dalam belajar, yang awalnya hanya belajar melalui membaca buku, semakin ke sini orang semakin pintar dan semakin berinovasi dalam belajar. Inovasi-inovasi yang terjadi itu membuat kita menjadi semakin pintar dan semakin bertambah wawasannya dalam bidang ilmu pengetahuan. Tapi hari ini kita akan membahas tentang kreatif dan inovatif dalam hal produk ekonomi. Apakah itu? Pertama kita pelajari dulu, kreatif itu apa sih? Menurut Zimmerer dan Spruberg dalam bukunya tentang kewirausahaan, kreatifitas itu merupakan kemampuan untuk mengembangkan ide-ide baru dan juga menemukan cara-cara baru untuk memandang sebuah masalah menjadi peluang. Jadi itu ya, dari kata dasarnya aja kreatifitas itu adalah create, menciptakan ide baru atau gagasan baru atau cara baru yang awalnya adalah masalah, akhirnya muncul menjadi sebuah peluang baru yang menghasilkan, yang juga bermanfaat bagi dirinya dan bagi orang lain. Inovasi sendiri apa? Penulis buku kewirausahaan tersebut juga menuliskan bahwa inovasi merupakan kemampuan untuk menerapkan solusi-solusi kreatif terhadap masalah dan peluang mengguna menubuhkan usaha. Jadi inovasi itu adalah peningkatan dari kreatifitas. Jadi yang tadinya sudah menciptakan ide baru dan gagasan baru, akhirnya diinovasikan untuk memunculkan peluang-peluang baru untuk menubuhkan usaha yang sudah ada menjadi lebih bertolong lagi dan lebih menghasilkan lagi dan lebih menguntungkan lagi. Itulah yang disebut dengan inovasi. Kita akan bahas juga, setelah ada prinsip kreasi dan juga inovasi, muncul nama baru yaitu ATM. Tapi sebelum kita masuk ke ATM, kita cari tahu dulu apa sih bedanya kreatif dan inovatif. Arti kata kreatif sendiri adalah menciptakan sesuatu yang berbeda dari yang lain atau menghubungkan hal-hal yang tadinya tidak berhubungan. Atau bisa juga dikatakan menciptakan dari yang tidak ada menjadi ada. Atau yang dari ayat awalnya hanya sederhana dibuat menjadi lebih baik lagi. Dikreasikan, diciptakan yang baru. Sedangkan arti kata inovatif adalah menciptakan sesuatu yang belum pernah ada menjadi ada atau menciptakan sesuatu yang sama sekali berbeda daripada sebelumnya. Nah, itu dia ya. Jadi, dua hal ini sebenarnya saling bertautan dan berkorelasi. Kita pindah. Tadi saya sempat sebutkan prinsip ATM. ATM itu apa sih? Dalam bidang bisnis dan juga dalam bidang perkembangan, kemajuan teknologi, ada yang namanya prinsip amati, tiru, dan modifikasi. Nah, mengamati adalah berarti kita harus benar-benar mencari dan mengetahui mana model yang mau kita adopsi dalam bidang apa yang mau kita kembangin nanti. Berarti, di satu sisi kita harus nantiasa menjadi orang yang up to date terhadap perkembangan zaman. Lalu, tiru. Berarti mulai memilih untuk mengambil model yang akan dipakai. Proses meniru ini memilih untuk mengambil model yang akan dipakai. Nah, proses meniru ini memutuskan untuk membuang hal yang kurang dan mempertahankan hal-hal yang baik. Jadi, dalam proses meniru, kan sudah ada amati dulu. Amatin dulu nih. Nah, terus kita tiru. Yang baik kita terus kembangin. Yang kira-kira tidak memuntukkan dan kurang baik, itu kita tinggalin. Jangan kita pakai. Selanjutnya, memodifikasi. Berarti mengubah model yang ada dengan menambahkan hal-hal yang baru di dalamnya. Jadi, tadi setelah berhasil kita amati, kita tiru, kita ambil yang baiknya, yang mana yang bisa kita membangin, lalu kita modifikasi. Apa nih yang perlu ditambahkan dalam produk ini? Apa yang perlu kita berikan hal-hal barunya sehingga dia akan menjadi lebih populer daripada sebelumnya dan lebih bisa diterima oleh masyarakat daripada yang sebelumnya? Kita bisa ambil satu contoh. Saya punya satu buah contoh di sini. Siapa di sini yang tidak mengenal ayam goreng KFC? Ayam goreng KFC pertama kali diperkenalkan oleh Colonel Sanders pada tahun 1930. Colonel Sanders ini menciptakan kreasi awalnya adalah ayam goreng tepung. Ayam goreng tepung pertama. Sebelum muncul ayam goreng-ayam goreng yang lain seperti Maggi, Wendy's, dan lain sebagainya. Nah, di sini adalah tentang kreativitas. Bagaimana Colonel Sanders menciptakan ayam goreng. Ayam goreng yang biasa digoreng biasa. Akhirnya menjadi ayam goreng tepung. Yang lebih renyah, lebih gurih, dan lebih disukai oleh orang-orang. Lalu, setelah muncul ayam goreng KFC, muncullah merek dagang lain dari ayam goreng. Teman-teman pasti tahu ada Maggi, lalu ada Wendy's, gitu ya. Tapi, seiring dengan berkembangnya zaman, ayam goreng-ayam goreng ini juga melakukan inovasi. Kalau dulu KFC pernah punya ayam goreng keju dan juga ayam goreng chicken lava, teman-teman pasti pernah menikmati ayam goreng dengan saus yang pedas banget itu ada level-levelnya. Tapi entah kemana sekarang level-levelan chicken fire itu hilang. Sekarang yang lebih banyak bertahan itu adalah ayam goreng Maggi. Teman-teman pasti tahu, ayam goreng Maggi berinovasi menciptakan ayam goreng gulai dan juga ayam goreng chicken fire, chicken ayam goreng pedas, gitu ya. Ayam goreng crispy yang pedas banget, nah itu disukai oleh banyak orang. Lalu muncul juga ayam goreng crispy, pedas, gulai. Banyak juga peminatnya, termasuk saya. Saya yakin beberapa teman-teman di sini juga sangat menyukai ayam goreng gulai, gitu ya. Lalu muncul juga ayam goreng-ayam goreng yang lain. Seperti ada ricis, ya, ricis juga mulai berkembang dengan memunculkan ayam goreng pedas dari level 1 sampai level 5, lalu ada tambahan saus keju di dalamnya dengan minuman yang juga disukai oleh banyak orang. Ini adalah benar-benar inovasi si ayam goreng KFC yang pertama. Ya, semakin banyak diminati, semakin banyak disukai oleh orang-orang. Nah, lalu muncul juga ayam geprek mozzarella. Kenapa muncul ayam geprek mozzarella? Karena di zaman ini orang-orang makin suka makan segala sesuatu yang berbau dan berasa keju. Ya, ada ayam geprek mozzarella yang meleleh di atasnya. Lalu seperti jajanan-jajanan yang ada di Korea, ayam goreng yang dilelehin dengan keju yang dililit. Lalu ada juga ayam goreng yang diciburkan di saus keju. Banyak sekali peminatnya dan itu boom saat ini. Karena banyak yang suka. Nah, tapi teman-teman dalam proses mengamati, tiru, dan memodifikasi, kita juga harus berhati-hati. Kenapa? Karena setiap hal yang mungkin kita tiru, mereka sudah mendaftarkan merek dagang mereka ke hukum kekayaan intelektual, atau merek dagang Indonesia. Jadi kita nggak bisa serta-merta tiru dan juga kita pakai nama yang sama atau nama yang mirip. Apalagi kita tiru dengan rasa resep yang mirip dan kita tidak modifikasi. Itu salah. Kita harus hati-hati. Jadi di dalam kreativitas dan inovasi, kita juga harus berhati-hati. Kenapa? Setiap kekayaan intelektual itu sudah ada hukum dan undang-undangnya. Apalagi sudah didaftarkan merek dagangnya. Jadi jangan sampai ketika kita mengamati, meniru, dan memodifikasi, kita malah tidak mengubah apapun. Itu bukan ATM namanya. Itu bukan amati, tiru, dan modifikasi namanya. Itu namanya pelagiat. Kita nggak boleh sampai melakukan hal itu. Nah, seperti contoh yang pernah terjadi beberapa waktu yang lalu, teman-teman mungkin pernah dengar ayam geprek bensu dan juga geprek bensu. Nah, mereka sempat bertikai waktu itu. Waktu ayam geprek bensu yang pertama kali muncul, lalu yang kita tahu artis Indonesia juga Ruben Ensu juga membangun bisnis yang sama. Ada pertikaian di sana. Kenapa terjadi pertikaian? Karena merek dagang yang benar-benar sama dan benar-benar mirip. Nah, siapakah yang pertama kali menciptakan merek dagang itu? Merek dagang pertama itu diciptakan oleh, sebentar, Benny Sujono. Jadi Benny Sujono adalah pemilik merek dagang ini yang pertama kali, yaitu ayam geprek bensu. Lalu didaulatlah Ruben Ensu sebagai brand ambasadornya. Nah, lalu Ruben Ensu juga membeli merek dagang dari ayam geprek bensu. Lalu membangun bisnisnya sendiri berupa geprek bensu. Di sinilah pertikaian terjadi. Mereka menjual menu yang sama dengan nama yang hampir sama. Memang betul, Ruben Ensu pernah membeli merek dagang ayam geprek bensu ini dari Benny Sujono waktu itu. Tapi ternyata itu menjadi memunculkan merek dagang-merek dagang yang lain dalam usahanya Ruben Ensu. Nah, itu yang tidak boleh. Kenapa? Karena kita tidak boleh menggunakan merek dagang yang sama, yang sebelumnya sudah didaftarkan di Kementerian Perdagangan Indonesia. Jadi teman-teman ketika teman-teman melakukan kreasi, inovasi, atau menggunakan metode amati, tiru, dan modifikasi, teman-teman juga harus hati-hati. Jangan sampai terjadi dengan kasus geprek bensu dan ayam geprek bensu. Nah, akhirnya dalam kasus ini memang Ruben Ensu akhirnya harus kalah. Kenapa? Karena Benny Sujono sudah terlebih dahulu mendaftarkan merek dagangnya ayam geprek bensu ke Kementerian Perdagangan sebagai hak kekayaan intelektual. Jadi memang geprek bensu tidak bisa menggunakan nama yang sama atau nama yang hampir mirip. Bahkan logo-logonya hampir mirip ya. Kalau kita tidak benar-benar cermatnya, kita mungkin mikirnya ini sama saja. Begitu ya, teman-teman. Begitu pelajaran kita hari ini. Jadi kalau kita belajar tentang kreasi, kreativitas, dan juga inovasi, lalu kita menggunakan prinsip amati, tiru, dan modifikasi, kita juga harus berhati-hati. Gunakanlah kreativitas dan inovasi kita masing-masing. Gunakan kekayaan intelektual kita sendiri dalam memasarkan ide-ide dan gagasan kita. Entah itu dalam hal makanan, teknologi, kesehatan, pendidikan, apapun itu. Gunakanlah ide original teman-teman. Even teman-teman sudah berhasil mengamati dan meniru dari yang pernah ada. Tapi teman-teman tambahkan modifikasi baru yang original milik teman-teman. Sehingga ada perbedaannya. Lalu gunakanlah merek dagang yang berbeda. Jangan sama. Kenapa? Karena setiap orang pasti sudah kerja keras dengan jeripaya untuk memperkenalkan merek dagangnya. Kita tidak boleh menggunakan hak kekayaan intelektual mirip orang lain. Tapi gunakanlah apa yang menjadi originalitas milik kita masing-masing. Oke? Sekian untuk pelajaran kita hari ini. Semoga kita masing-masing bisa belajar untuk lebih kreatif, lebih inovatif. Tidak apa-apa menggunakan metode amati, tiru, dan modifikasi. Asalkan kita jujur dan kita original. Sampai ketemu di pelajaran berikutnya. Bersama saya, Paskasila Lahir. Bye-bye. Sampai ketemu di pelajaran berikutnya.